Sultan Ageng Tirtayasa bukan sekadar putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma. Ia adalah sosok berani yang menantang Belanda ketika VOC memperlakukan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Banten. Pemberani ini tak gentar menghadapi tantangan dan menjadikannya sebagai landasan perjuangan melawan penjajah. Selamat datang di saluran Youtube Taksa Kaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Dalam sejarah kepahlawanan Indonesia, sosok yang tak terlupakan adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Lahir pada tahun 1631, pahlawan ini memiliki akar yang dalam di tanah Banten. Namun, cerita hidupnya bukan hanya sekadar fakta sejarah, melainkan kisah tentang perjuangan melawan penindasan, membangun masyarakat yang sejahtera, dan mewujudkan visi besar bagi tanah airnya. Sultan Ageng Tirtayasa bukan sekadar putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma. Ia adalah sosok berani yang menantang Belanda ketika VOC memberlakukan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Banten. Pemberani ini tak gentar menghadapi tantangan dan menjadikannya sebagai landasan perjuangan melawan penjajah. Panggilan masa mudanya, Pangeran Surya, hanya sebagian kecil dari peran Sultan Ageng dalam sejarah perkembangan Islam di Banten. Keinginannya untuk menjadikan Banten sebuah kerajaan yang menghormati nilai-nilai Islam terasa begitu kuat. Langkah pertamanya adalah memajukan sektor ekonomi, melalui pembukaan lahan-lahan baru dan sistem irigasi yang canggih. Ia tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga membangun sarana perhubungan yang vital. Namun, peran Sultan Ageng tidak hanya terbatas pada rana ekonomi. Ia memainkan peran besar dalam memajukan Islam dan pendidikan di Banten. Pengangkatan Sheikh Yusuf, seorang ulama dari Makassar, sebagai mufti kerajaan menegaskan tekadnya untuk memperkuat bidang keagamaan, pondok pesantren yang digalakkannya menjadi pusat pendidikan agama, baik di lingkungan istana maupun di kalangan masyarakat. Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai pemimpin Banten, menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasannya dalam mengelola pendidikan. Pendekatan egaliter dan inklusifnya membawa kemajuan pesat dalam pendidikan agama Islam. Visinya untuk membangun bangsa dengan berlandaskan nilai-nilai yang kokoh, menjadikannya sebagai teladan kepemimpinan yang patut diikuti. Sifat visioner Sultan Ageng Tirtayasa juga tercermin dalam kebijakan luar negerinya. Kesultanan Banten bukan hanya menjalin hubungan dengan pihak-pihak di sekitarnya, tetapi juga di tempat yang jauh. Aliansi dengan Trunojoyo yang memberontak terhadap Mataram dan hubungan erat dengan Makassar, Bangka, Cirebon, dan Indrapur membuktikan kemampuan diplomasi dan jaringan internasionalnya. Dalam pemerintahannya, Banten tak sekadar mencapai puncaknya, tetapi juga memprakarsai perubahan yang akan membentuk masa depannya. Sebagai seorang pemimpin yang tak kenal lelah, Kesultanan Banten di bawah pimpinan agungnya bertransformasi menjadi pusat aktivitas muslim di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, dengan langkah berani, ia mengirim putranya ke Mekah dengan harapan menjalin hubungan yang kokoh dengan kekuatan utama Islam di Turki. Namun, kisah ini tak berhenti di sana. Dengan cerdiknya, ia dan putranya mencoba membangun jejaring dengan penasihat dan petualang Eropa, mengilhami kerjasama yang jarang terjadi pada zamannya. Namun, dari semua pencapaiannya, prestasi terbesar Kesultanan Banten muncul dari bidang perdagangan internasional. Seperti seorang Panglima Laut yang membuka pelabuhan-pelabuhan dunia, sang penguasa memperlakukan pedagang dari berbagai belahan dunia dengan ramah, baik pedagang dari Britania, Denmark, maupun Perancis, semuanya disambut hangat di pelabuhan Banten. Melalui kerjasama ini, Kesultanan ini merangkul modernisasi kapal-kapalnya sendiri, yang berlayar jauh ke negeri Filipina, Makau, Benggala, dan Persia, membawa-bawa angin perubahan ke wilayah-wilayah yang jauh. Dalam kota Banten yang ramai, kerumunan saudagar dari India, China, dan Arab berkumpul seperti bintang-bintang di langit malam. Dalam tarian transaksi dan tawar-menawar, mereka memperdagangkan barang-barang yang menceritakan cerita perjalanan dan budaya. Banten menjadi pelabuhan tujuan setelah pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka dan Makassar tersingkir dari panggung perdagangan. Ketika matahari terbenam di Banten, pasar-pasar di Batavia pun tercerahkan oleh produk-produk dari kerajaan ini. Dalam kejayaan mereka, Gengsi Sultan Tirtayasa meroket, bahkan mendorongnya untuk menuntut hak dalam perdagangan pala di Ambon dan Timah di Semenanjung Malaya. Namun, takdir berkata lain, tuntutan ini diabaikan oleh pemerintahan di Batavia. Sejarah mencatat bahwa Kesultanan Banten adalah peristiwa penting di zaman kegemilangan VOC. Di tengah puncak kejayaan VOC, Banten memancarkan sinar yang tak terlupakan, dengan jaringan perdagangan yang melingkupi benua dan samudera. Dan ketika keberanian dan visi para pemimpin seperti Sultan Tirtayasa muncul di panggung dunia, sebuah kesultanan tak lagi hanya sekadar titik di peta, melainkan pusat dari riwayat perubahan. Sultan Ageng Tirtayasa memulai serangkaian strategi berani untuk mengembalikan kejayaan Banten sebagai pusat perdagangan internasional. Anik Sulis Tiawati, dalam karya menariknya tentang sejarah Indonesia, mengungkapkan manuver strategis ini yang akan membentuk kembali takdir Banten. Rencana besar Sultan Ageng tidak kurang dari simfoni gerakan terkalkulasi. Panggung dunia, ia merentangkan tangan kepada para pedagang dari Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis, mengundang mereka untuk berdagang di pasar ramai Banten. Jaringan perdagangan global untuk memperluas jangkauannya, ia membina hubungan perdagangan yang rumit dengan Tiongkok, India, dan Persia, menjadikan Banten sebagai persimpangan budaya dan komoditas. Lautan intrik, dalam putaran berani, Sultan Ageng mengirim kapal-kapalnya untuk mengganggu aktivitas Dutch East India Company, VOC, membawa pertempuran ke perairan mereka sendiri. Jalur kekuasaan, ia membangun saluran irigasi ambisius yang membentang sepanjang sungai ujung Jawa hingga Pontang, sebuah kajaiban berganda yang dirancang untuk pasokan perang dan kemakmuran pertanian. Tindakan-tindakan berani ini adalah respons terhadap gangguan berkelanjutan VOC terhadap kapal-kapal Tiongkok yang menuju Banten, ketekunan Sultan Ageng Tirtayasa untuk melindungi wilayahnya memaksa dirinya untuk melakukan balasan terhadap pelanggaran VOC. Di tengah konflik ini, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa memberi tanggung jawab Sultan Haji untuk urusan domestik sementara urusan luar negeri dipegangnya sendiri. Namun, langkah ini ternyata menjadi titik balik yang akan membentuk takdir Banten dengan cara yang tak terduga. Didukung oleh VOC, Sultan Haji merebut kekuasaan dan naik tahta Istana Surosowan pada tahun 1681, tetapi aliansi ini datang dengan harga, persyaratan VOC mengharuskan penyerahan Cirebon, monopoli atas perdagangan lada Banten, penarikan pasukan Banten dari pantai Priangan, dan ganti rugi berat sebesar 600 ribu ringgit dalam hal pelanggaran. Kepemimpinan kontroversial Sultan Haji memicu ketidakpuasan di antara rakyat Banten, kerinduan rakyat untuk melawan baik Sultan Haji maupun VOC semakin kuat. Sultan Ageng Tirta Yasa, bergabung dengan pendukung setia, bersumpah untuk merebut kembali kedaulatan Banten, tahun 1682 menjadi awal kampanye berani melawan Sultan Haji. Tembok Istana Surosowan diserang, dan perjuangan untuk takdir Banten mencapai puncaknya. Namun, VOC tiba dengan bantuan bagi Sultan Haji, menghalau pasukan Sultan Ageng dan menandainya sebagai buronan. Pertempuran berlanjut ketika Sultan Ageng dan para pendukungnya berlindung di rangkas Bitung, bertahan selama hampir setahun. Perang melawan Belanda berlangsung selama setahun penuh, merajut rentetan pertempuran sengit dan pengejaran tanpa henti. Namun, dalam medan perang ini, Sultan Ageng dan pasukannya seringkali merasakan pahitnya kerugian. Dalam kesulitan ini, takdir membawanya kepada pengkhianatan yang memilukan. Ulama besar, Sheikh Yusuf, yang ikut serta dalam perjuangan ini, ditangkap oleh musuh. Namun, puncak dramatis dari kisah ini terjadi pada Maret tahun 1683. Dalam kelicikan yang tak terduga, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dikelabui dan akhirnya ditangkap oleh VOC, terbungkus dalam jaring tipu daya, takdirnya berubah drastis. Pada saat itulah ia menyerah pada Belanda, menyerahkan kemerdekaan Banten dalam genggaman musuhnya. Dari kebebasan menjadi tawanan, Sultan Ageng Tirtayasa diangkut ke Batavia dengan berat hati. Di tengah penjara, dia membawa beban harapan dan pengorbanan rakyat Banten. Sampai akhir hayatnya pada tahun 1692, dia menghadapi penahanan yang panjang dan penuh derita. Namun, perjuangan yang menggetarkan ini tidak hanya melibatkan Sultan Ageng. Sheikh Yusuf, seorang sosok berpengaruh dalam perjuangan ini, juga mengalami nasib tragis. Ia diasingkan ke Ceylon, menjauh dari tanah yang menjadi medan perjuangannya. Dalam cobaan, kekalahan, dan penahanan ini, cerita Sultan Ageng Tirtayasa mengingatkan kita akan harga keberanian, pengorbanan, dan pahitnya perjuangan dalam menjaga martabat dan kehormatan sebuah bangsa. Cerita ini adalah peringatan tentang betapa pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan nilai-nilai yang kita yakini, bahkan dalam wajah tantangan yang paling sulit. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.